Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di story ilmu digital Solusi mudah belajar ilmu digital Kali ini saya akan membahas aplikasi live streaming teman-teman ya Yaitu aplikasi Vimic teman-teman Nah ini aplikasi ini yaitu kita gunakan aplikasi gratis Tapi serasa full person teman-teman ya Dan disini silahkan teman-teman simak videonya setelah yang satu ini Oke teman-teman silahkan buat teman-teman yang belum subscribe atau baru bergabung Silahkan ditekan dulu tombol subscribe nya Dan bunyikan loncengnya teman-teman ya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video tips selanjutnya teman-teman ya Dan kita langsung saja pembahasan ya Kepembahasan yaitu aplikasi Vimic ya teman-teman ya Aplikasi Vimic ini kita cukup download saja Disini kita buka browser kemudian ketikan vimic.com teman-teman Lalu nanti kita diarahkan ke website nya Vimic seperti ini Lalu silahkan teman-teman cari download nya teman-teman ya Cari download ya Kita menggunakan Vimic 27 teman-teman Silahkan klik download free 60 hari trial teman-teman ya Karena kalau yang ini berbayar teman-teman Kemudian klik download Lalu nanti akan masuk ke downloadan teman-teman ya Nah ini saya pause saja karena saya sudah mendownload teman-teman ya Tinggal dibuka saja teman-teman Atau tinggal di install saja Kita cek dulu ini hasil downloadannya seperti apa Kita buka lah Setelah kita buka kita klik dua kali atau klik kanan run administrator teman-teman ya Silahkan klik run administrator ya Klik kanan kemudian klik run administrator Kemudian silahkan teman-teman tunggu hingga notifikasi berikutnya muncul ya teman-teman Dan disini kita akan coba praktekan ya Versi gratis 60 hari tapi serasa full version Dan ini cukup komplit juga fiturnya teman-teman ya Kita tunggu Sampai dengan ada notifikasi Di layar kita ya teman-teman ya Dan jangan lupa buat teman-teman Silahkan di komen ya Di like ya Kemudian di share videonya Jika memang video ini dirasa manfaat ya teman-teman Dan yang belum subscribe-nya silahkan ditekan tombol subscribe-nya Jangan lupa juga bunyikan loncengnya teman-teman ya Kita sambil nunggu ya disini bahwa aplikasi Vimic ini ya Bisa teman-teman gunakan untuk live streaming maupun indoor ataupun outdoor ya Menggunakan handphone atau menggunakan kamera Atau menggunakan webcam Nah ini bisa teman-teman ya Bisa menggunakan Vimic ini teman-teman ya Jadi teman-teman yang suka live streaming gaming atau live streaming di youtube Bikin tutorial dan lain sebagainya Ini bisa digunakan teman-teman Kita tunggu ya sampai ada notifikasi Nah seperti ini Pilih yang atas ya Kemudian next Kemudian next Kemudian yes teman-teman Kemudian next lagi Dan next Kemudian next ya Kita tunggu Ini prosesnya cukup lumayan lama ya Disini Kita tunggu saja teman-teman Sampai full benar-benar Hijau semua ya Dan ada Keterangan selanjutnya teman-teman Kita tunggu saja ya Nah untuk aplikasi Vimic sendiri ya teman-teman ya Buat yang teman-teman ingin full version Atau tidak trial beberapa hari ya gitu ya teman-teman Silahkan teman-teman bisa melakukan pembayaran ya Melakukan pembayaran agar bisa Vimicnya itu full version teman-teman Artinya bisa digunakan selamanya teman-teman ya Kalau ini kan saya menggunakan Vimic yang 60 hari teman-teman ya Nah ini jadi nanti ketika setelah 60 hari berjalan Maka Vimicnya ini tidak bisa digunakan Ya gitu ya teman-teman ya Ini kelemahannya ya Jika kita menggunakan aplikasi Vimic yang versi 60 hari trial teman-teman Kita tunggu ya teman-teman Sampai hijau ya Ini saya tidak skip ya Sengaja tidak skip supaya teman-teman tahu ya Prosesnya seperti apa Lamanya segimana ya Biar teman-teman tahu ini Tidak skip ya teman-teman Silahkan teman-teman komentarnya di bawah ya Barangkali teman-teman ada yang sudah menggunakan Vimic ya Seperti apa pengalamannya Kemudian barangkali ada yang ditanyakan Atau yang belum jelas ya Sambil kita menunggu proses instalasinya selesai Silahkan dicoret-coret di kolom komentar teman-teman ya Ini sebentar lagi ya teman-teman Sedikit lagi Aplikasi Vimicnya akan segera selesai teman-teman Oke kita tunggu Nanti ya di akhir ya kita akan juga praktekan ya Apakah connect atau tidak dengan kamera ya teman-teman Jadi buat teman-teman jangan di skip-skip atau jangan di stop ya videonya teman-teman ya Karena nanti di akhir akan kita praktekan teman-teman Oke ini shortcutnya sudah muncul di desktop ya teman-teman Artinya ini hampir selesai ya Untuk proses instalasinya teman-teman Kita tunggu saja Oke kita tunggu Kita tunggu teman-teman Nah ini ya Ini sudah muncul Berarti ini sudah selesai teman-teman ya Sudah ada finish silahkan tekan finish Nah artinya ini sudah selesai Tapi ya Belum selesai sepenuhnya teman-teman ya Belum sepenuhnya selesai Ada beberapa langkah lagi yang harus kita lakukan teman-teman Kita tunggu saja Nanti akan muncul disini Ada notifikasi lagi Nah ini Kalau kita sudah punya Silahkan isikan keynya Kalau tidak pilih yang bawah teman-teman Kemudian silahkan teman-teman masukkan alamat email yang aktifnya teman-teman ya Nah kita masukkan alamat emailnya disini Nanti kita akan registrasi Yang versi 60 hari teman-teman Kita oke Kemudian kita tunggu ya Kita tunggu Nanti akan terbuka seperti ini Silahkan visit ya Visit ke websitenya Nanti akan diarahkan ke website Untuk register atau registrasi teman-teman Nah ini seperti ini Kita tunggu ya Kita tunggu Untuk registernya atau registrasinya Seperti ini ya Silahkan teman-teman pilih kode areanya Indonesia Silahkan cari yang Indonesia Kemudian nanti setelah ketemu Indonesia di klik Lalu silahkan teman-teman masukkan nomor telpon teman-teman Yang bisa buat SMS teman-teman ya Kemudian itu centang centang Kemudian kita pilih ya sesuai dengan Apa namanya perintah di atas ya Seperti itu kita pilih yang mana ya Kemudian kita skip Lalu nanti setelah itu kita tekan register teman-teman Nah ini saya gak klik ya Karena sebelumnya saya sudah register teman-teman ya Nah kemudian setelah itu nanti ada SMS teman-teman Kemudian silahkan teman-teman SMSnya Masukkan ke sini ya Atau kode yang dikirim melalui SMSnya Silahkan dimasukkan di sini teman-teman ya Di kode atau di key ya teman-teman Silahkan masukkan Nanti si Pimik itu mengirimkan SMS Melalui nomor yang tadi kita masukkan ya Di apa namanya di halaman register teman-teman Nah nanti ya apa namanya Kodenya silahkan teman-teman masukkan Kemudian oke Lalu teman-teman silahkan tunggu proses selanjutnya Nah ini sudah berhasil teman-teman ya Jika seperti ini sudah berhasil teman-teman Tinggal teman-teman silahkan pilih oke saja teman-teman ya Oke settingannya itu saja Kemudian teman-teman bisa langsung klik oke Kalau sudah sesuai ya Oke lalu nanti akan kebuka ya Vimiknya akan kebuka teman-teman Silahkan teman-teman tunggu saja Nanti jendela atau halaman Vimiknya Bisa terbuka teman-teman ya Ini persis sesuai dengan Yang full version teman-teman Namun ini bedanya hanya bisa digunakan selama 60 hari teman-teman Nah kita tunggu ya Ini cukup lama juga Untuk proses kebukanya ya Nah ini ya Nah ini teman-teman ya Ini sudah kebuka Kita close aja yang ininya Kita close Nah ini Halaman Vimiknya sudah kebuka teman-teman ya Disini sudah ada Sesuai ya Kita coba klik setting Kita klik setting teman-teman ya Kita coba lihat Untuk settingannya Seperti apa ya Dan teman-teman Jika memang tidak sesuai Silahkan bisa disetting disini teman-teman ya Untuk tampilannya ya Kita coba ini atur Kita sudah sesuai Sudah seperti ini saja Kemudian Ini bisa untuk 4 kamera ya teman-teman ya Untuk 4 input ya teman-teman Bisa untuk 4 input nih Oke Kita coba ke menu about ya Nah ini trial teman-teman ya Trial sampai 7 Desember 2024 ya Ini masa berlakunya sampai 7 Desember 2024 teman-teman ya Nah buat teman-teman yang ingin selamanya ya Silahkan teman-teman silahkan ini saja Apa namanya Registrasi atau berbayar teman-teman ya Registrasi berbayar saja teman-teman silahkan ya Kalau saya cukup dengan yang 60 hari saja Karena ini hanya percobaan teman-teman ya Oke itu saja teman-teman ya Nanti kita praktikan ya teman-teman Praktikan apakah aplikasi ini bisa digunakan atau tidak Dan buat teman-teman yang ingin mendownload silahkan ya Masuk saja ke Vimic ya Ke situs Vimic ya teman-teman Oke kita coba dulu ya teman-teman ya Apakah ini sudah bisa dijalankan atau tidak Nah oke teman-teman ya untuk menambahkan inputan Silahkan teman-teman pilih yang ini ya teman-teman ya Oke kemudian pilih kamera ya Silahkan teman-teman pilih yang mana nih inputannya ya Saya menggunakan ini ya Apa namanya Webcam ya Saya menggunakan webcam Coba kita OK Nah ini tidak mau ya Tinggal silahkan sesuaikan saja resolusinya ya teman-teman ya Kita sesuaikan ya Sesuai yang ada di bawah tuh ya Ada tampilannya seperti apa Berapa kali berapa resolusinya kita sesuaikan Oke kita klik yang sesuai tadi ya Kemudian kita OK lagi Nah ini ya Ini sudah jadi teman-teman Ini sudah jadi ya Untuk aplikasi Vimicnya sudah bisa digunakan Saya disini menggunakan webcam teman-teman ya Webcam eksternal ya Nah ini juga bisa ditambahkan teman-teman ya Bisa ditambahkan kamera 1, kamera 2, kamera 3 Dan kamera 4 teman-teman Nah ini saya baru coba 1 saja teman-teman ya Buat teman-teman silahkan Bisa dicoba ya Di rumah masing-masing Dan jika ada kendala atau Ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kolom komentar